Halo guys, bertemu lagi dengan kami Sofi Ilmah Nanti siang hari ini saya akan menjelaskan tentang Konversi Satuan Waktu Sebelum saya membahasnya, jangan lupa Langsung saja saya akan membahasnya Pasti kalian sudah pernah tahu ya tentang Satuan Waktu Dalam kehidupan, penanda waktu sangat penting Dengan adanya jam, hari, bulan, dan sebagainya Kita bisa menentukan kapan akan melakukan sesuatu Dengan adanya waktu Kita bisa tahu kapan sesuatu terjadi Ada beberapa Satuan Waktu dari yang kurun waktunya Hitungan detik hingga tahun Ini konversi Satuan Waktu Ada Satu Milenium, Seribu Tahun Satu Apat, Seratus Tahun, sama dengan 12,5 Windu Satu Windu, Delapan Tahun Satu Lustrum, Lima Tahun Satu Dasar Warsa, atau DKD, 10 Tahun Satu Semester, 6 Bulan Satu Bulan, Empat Minggu, sama dengan 30 Hari Satu Tahun, 12 Bulan, sama dengan 365 atau 366 Hari Ada juga jumlah hari dalam satu bulan Ini ya Januari, 31 Hari Februari, 28 atau 29 Hari Maret, 31 Hari April, 30 Hari Mei, 31 Hari Juni, 30 Hari Juli, 31 Hari Agustus, 31 Hari September, 30 Hari Oktober, 31 Hari November, 30 Hari Desember, 31 Hari Pada bulan Februari Setiap 4 tahun sekali, jumlah hari pada bulan tersebut berjumlah 29 Hari Tahun memuat adanya 29 Hari pada bulan tersebut disebut tahun kabisat Kalau bulan Februari ada 29, berarti itu tahun kabisat ya Tahun ini ditandai dengan bilangan tahun yang dapat dibagi 4 Contohnya 2016, 2012, 2008, 2004, 2000, 1996, dan seterusnya Sehingga jumlah hari pada tahun tersebut berjumlah 366 Hari Sedangkan pada tahun biasanya berjumlah 365 Hari Untuk mencari nilai konversi satuan Lakukan dengan mengalihkan bilangan Konversi yang dicari pada konversi satuan Konversi waktu yang ditentukan Dan saya juga mempunyai 5 soal tentang konversi satuan waktu Tapi saya pakai konversi satuan bulan, tahun Ini soalnya tentang konversi satuan bulan dan tahun Langsung saja yang nomor 1 Indonesia merdeka pada tahun 1945 Tahun berapa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke satu abad Jawab yang nomor 1 Satu abad Sama dengan 100 tahun ya Jadi 1945 ditambah 100 Sama dengan 2045 tahun Ini jawabannya Jadi Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan yang ke satu abad pada tahun 2045 Sekarang yang nomor 2 Umur Pak Puruhan 12 tahun lebih muda dari umur Pak Ramli Jika Pak Puruhan 6 windu Berapa umur Pak Ramli Belajari tahu dulu umur Pak Puruhan berapa tahun Kalau sudah diketahui umur Pak Puruhan Maka umur Pak Ramli Sampai jumpa di video selanjutnya Ini jawabannya Jadi umur Pak Ramli adalah 60 tahun Sekarang yang nomor 3 12 bulan tambah 2 dasa warsa Kurang 1 windu adalah Dijadikan tahun ya Yang nomor 3 12 bulan 12 bulan tambah 2 dasa warsa 20 tahun 1 windu 8 tahun 1 tahun 1 tahun Tambah 20 tahun Kurang 8 tahun Sama dengan 13 tahun Ini jawabannya Ini jawabannya Sekarang yang nomor 4 Pada tahun 2005 Usia dari Amir adalah Setengah dari usia ibunya Apabila ibunya Amir lahir pada tahun 1969 Maka pada tahun berapakah Amir dilahirkan Ibu Amir lahir pada tahun 1969 Maka pada tahun 2005 Usianya Ini ya Ini Umur Amir adalah setengah dari umur Ibu Maka Pada tahun 2005 Usia Amir adalah 9 tahun Ini Maka Amir dilahirkan pada tahun Ini Ini jawabannya Jadi Amir Dilahirkan Pada tahun 1996 Ini jawabannya Sekarang yang nomor 5 Satu abad Dikurangi 14 lustrun Sama dengan Jadikan tahun Maka yang nomor 5 Satu abad 100 tahun 14 lustrun 5 x 14 Satu lustrun Itu 5 ya Jadi 5 x 14 Hasilnya 70 tahun Maka 30 tahun Itu caranya Mengerjakan konversi satuan bulan Sampai disini dulu Apabila ada yang salah atau kurang Saya mohon maaf Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya